Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sehat RSO Pagi ini saya Dr. Retno akan mengantar sahabat sehat RSO untuk berbincang dengan Dr. Roman Yanto Spesialis Ortopedi Konsultan Spine Beliau adalah Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang di Rumah Sakit Ortopedi Selamat pagi Dr. Roman Selamat pagi Dr. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya pagi ini kita sedang agak santai ya Jadi bisa berbincang-bincang tentang pelayanan unggulan di Rumah Sakit Ortopedi Jadi selama ini mungkin sahabat sehat RSO hanya berkunjung ke Rumah Sakit Ortopedi Untuk melakukan pelayanan yang memang dibutuhkan tetapi belum mengenal pelayanan unggulan rumah sakit ortopedi yang lain Nah kita bisa bertanya lebih jauh kepada Dr. Roman tentang pelayanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Monggo Dr. Roman bisa sahabat sehat RSO mendapat penjelasan tentang sebetulnya pelayanan unggulan itu apa Ya terima kasih waktunya Dr. Noh Jadi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Suhar Sosurakarta merupakan rumah sakit vertikal dan rumah sakit khusus ya Di punya Kementerian Kesehatan Dan kita di tiap tahun adalah mencanangkan program pelayanan unggulan Dan sesuai dengan rencana strategis bisnis rumah sakit Lima tahunan kita sudah mencanangkan program unggulan di rumah sakit ini sampai tahun 2025 Nah pelayanan unggulan di sini adalah memang pelayanan yang memberikan pelayanan prima dan paripurna kepada para pelanggan sahabat sehat RSO Sehingga apa yang digendaki dari customer itu akan dilayani dengan baik dan paripurna Nah di lima tahun ini kita mencanangkan untuk program unggulan di tahun 2021 adalah tentang pediatri-ortopedik artinya Ortopedi anak Jadi bukan ini jadi ortopedi itu dibagi menjadi beberapa subspesialisasi Antara lain ortopedi anak yang kita sebut pediatri-ortopedik Kemudian juga orthopedic spine yaitu khusus untuk ortopedi tulang belakang Kemudian ortopedi hand and microsurgery itu tentang Apa namanya ekstremitas atas Kemudian untuk pedah tangan Dan ortopedi onkologi itu adalah ortopedi tentang tumor ortopedi Ya macam-macam di tentang ortopedi Kemudian sport injury Sport injury adalah ortopedi yang berhubungan dengan olahraga Cedera olahraga dan olahraga Itu mungkin yang bisa disampaikan Jadi sahabat sehat RSO Ya memang pelayanan di rumah sakit ortopedi Khususnya untuk ortopedi ini sudah ada couplingnya masing-masing Semua layanan itu tetap berjalan Tetapi setiap tahun ternyata punya unggulan Jadi untuk tahun ini unggulannya adalah pediatrik-ortopedik Jadi pelayanan ortopedi untuk anak-anak Jadi mungkin bisa lebih jauh lagi Dr. Roman tentang pediatrik-ortopedik Sebetulnya apa sih layanan yang diunggulkan untuk pediatrik-ortopedik Dipandingkan dengan tempat lain Jadi kenapa kita pilih untuk tahun ini adalah pediatrik-ortopedik atau ortopedi anak Jadi kasus-kasus pediatrik-ortopedik itu banyak Dan kita sudah menerima pasien dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia Dan dalam membuat diagnosis maupun penata laksanaan kasus ortopedi anak itu tidak mudah Satu anaknya tidak bisa diajak ngomong atau belum bisa diajak ngomong Kemudian cara pemeriksaan dan penataan ini juga tentunya beda Makanya kita yang punya SDM, sarana-prasarana yang sudah lengkap ini Untuk memberi layanan kepada sahabat jahat atau resul dengan baik Karena ortopedi anak itu mulai dari sejak lahir Tidak hanya diketahui setelah lahir Atau bahkan kalau dalam kandungan bisa terdeksi lebih bagus Jadi saat lahir itu sudah ketahuan bahwa ini ada kelainan di anak-anak Jadi ada namanya screening dari lahir Jadi yang paling gampang dan ini yang sudah kita punya Dan banyak pasien adalah taruhlah kaki pengkor Kaki pengkor itu bisa terdiagnosis sejak setelah lahir Bisa didagnosis oleh dokter yang menolong maupun bidan yang menolong Bahkan kalau sahabat sehat RSO mengetahui itu gampang diagnosisnya Dengan melihat bentuk kakinya Tentunya akan diklarifikasi dengan dokter ahlinya Nanti akan penatalaksan secara dini akan menghasilkan hasil yang optimal Dan tidak akan terjadi kecacatan Itu yang kenapa kita pilih itu Karena kita akan tentunya sesuai dengan visi pemerintah SDM yang unggul Nanti jangan SDM kita itu tidak unggul Gitu mungkin Jadi mungkin untuk pelayanan kaki pengkor Sebetulnya sudah cukup terkenal ya Pasien kita dari seluruh Indonesia Dan jangan khawatir Anak-anak akan tidak nyaman datang ke rumah sakit ortopedi Akan dilayani di satu tempat Betul Kita punya satu tempat poliklinik khusus untuk ortopedi anak di lantai 4 Desain ruangnya juga sudah bagus Dengan didesain dari Disney Jadi seolah-olah nanti anak-anak itu datang ke situ tidak datang ke rumah sakit Tapi seolah-olah datang ke tempat rekreasi Jadi nyaman sekali Nah sobat sehat RSO yang mengantar juga biasanya suka ambil foto di tempat poliklinik pediatri Jadi jangan khawatir Silahkan tentu saja tidak hanya melayani kaki pengkor Betul Karena kan kelainan ortopedi anak itu banyak Yang paling gampang dilihat adalah kaki pengkor Dan banyak kasusnya Bahkan ada kelainan yang tidak tumbuhnya Anggota gerak Kemudian tidak pada tempatnya Sendinya atau CDDH maupun CDH itu juga bisa ditangani Sedini mungkin hasilnya itu nanti tentunya orang tua itu akan rasa khawatir yang luar biasa Kalau melihat anak yang baru dilahirkan ada hal-hal yang ketidak normalan Itu diharapkan sedini mungkin hasilnya optimal Dan kalau seperti kaki pengkor tadi mungkin bisa ditangani tanpa operasi Dan bahkan kita juga punya fasilitas setelah di konservatif Jadi di rehab kita sudah sangat lengkap Bahkan bisa membuat untuk alat yang sampai anak tadi jalan dalam keadaan normal Sepatu khusus gitu Jadi sudah pelayanannya sudah one stop service Jadi satu kali datang ke rumah sakit ortopedi Jadi tidak akan oh ini mesti kirim ke rumah sakit lain Jadi sampai selesai Nah tinggal bagaimana kepatuan dari orang tua bisa menjadi PR Tapi juga bisa mungkin sahabat sehat RSO yang sudah memiliki putra Atau juga mungkin memiliki saudara yang ragu-ragu ya Ini lututnya kok O atau X Nah itu kadang-kadang juga ada pertanyaan seperti itu dokter Roman Jadi nanti bisa datang ke rumah sakit ortopedi Jadi kalau ada keraguan dengan tumbuh kembang khususnya kaitannya dengan otot, tulang, dan sendi Iya betul sekali Mungkin kita bisa beralih ke layanan unggulan berikutnya Meskipun itu masih diunggulkan di tahun depan Tapi mungkin dokter Roman bisa menjelaskan tentang pelayanan tulang belakang Iya jadi unggulan yang berikutnya adalah unggulan untuk pelayanan tulang belakang Jadi kasus-kasus tulang belakang itu sangat banyak Jadi mulai dari proses degenerasi karena tambah usia Kemudian karena infeksi itu juga sangat banyak dokter Roman Jadi seperti TBC tulang belakang yang bisa mengenai dari anak-anak sampai usia tua Yaitu yang kadang-kadang datang ke kita itu terlambat Sudah lumpuh ya Sudah lumpuh gitu Padahal itu kalau terdeteksi dari awal itu tidak perlu terjadi Kemudian juga kasus dengan trauma Trauma itu adalah jatuh, kecelakaan yang mencederai tulang belakangnya Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kasus deformitas Deformitas itu yang disebut skoliosis Yaitu skoliosis itu gangguan pertumbuhan saat dia remaja dari menginjak menjadi dewasa Jadi pertumbuhan cepat dan dia ada pertumbuhan jadi bengkok Nah itu kelainan deformitas Dan kalau ketemu sejak awal, tadi hanya dari awal Itu bisa terdeteksi dengan baik dan bisa diproteksi Dipecegah, diprevent Rehab kita juga sudah, fasilitas sudah lengkap Bisa dokternya sudah punya kualifikasi untuk penanganan konservatif Kemudian juga bisa untuk membuat brisnya untuk menyangga Dan kecuali nanti kalau memberat baru kita ke arah operasi Dan itu akan memperbaiki kualitas hidup daripada pasien Dan dulu banyak yang ragu-ragu, takut Dan kita hampir setiap hari atau setiap minggu ada operasi yang skoliosis ini Ya mungkin sahabat sehat RSO ada pertanyaan Kalau di operasi tulang belakangnya nanti jadi lumpuh enggak? Nah itu Biasanya pertanyaannya seperti itu Ya itu memang yang isu di masyarakat seperti itu Tapi kita kan sudah punya SDM, punya sarana perasaan yang lengkap Bahkan kita punya sarana perasaan namanya Kalau diagnostiknya sudah lengkap Ada punya MRI, kemudian CT scan Ya tentunya kalau X-ray biasa sudah lama ada Terus kemudian juga untuk Apa namanya monitoring intraoperatif Intraoperatif nerve monitoring Jadi kantor operasi skoliosis bisa dipantau Saat meluruskan tulang belakangnya itu Sarapnya biar tidak ada alarmnya Namanya intraoperatif nerve monitoring Itu yang hanya beberapa rumah sakit di Indonesia memiliki Jadi insya Allah juga dengan sarana perasaan ini Operasinya berada yang lancar dan Tidak akan terjadi kelumpuhan Ya Jadi jangan khawatir sahabat sehat RSO Untuk pencegahan ya dok Jadi waktu operasi itu ada monitoringnya Jadi kalau ada bahaya yang mengancam persarafan Bisa segera diatasi Dindari Jadi dindari jangan sampai terjadi Tentunya tadi kalau untuk kita mau membuat skoliosis center Itu juga tadi penanganan sedini mungkin Mulai dari konservatif sampai ke arah operatif Tentunya yang datang ke kita tidak sedikit Dokter Noe yang datang sudah dalam keadaan berat Nah jadi mau tidak mau harus tindakan operasi Tapi kalau seawal mungkin itu bisa ditangani tanpa operasi Ya mungkin karena dokter Roman ini ahli tulang belakang ya Dan kita sudah punya aplikasi itu ya Aplikasi namanya ASYAP itu Inovasi dokter Noe yang membuat aplikasi ASYAP Mungkin ya bisa menjelaskan aplikasi ASYAP Jadi para pendengar pemirsa itu bisa Bisa mengetahui dengan gampang Yang mendianosis dengan gampang Karena kebanyakan orang tua Dari penderita itu bilang baru tahu kemarin Padahal itu kan sudah lama Padahal itu kan sangat gampang Untuk dilihat oleh keluarganya Ya nanti mungkin untuk aplikasi kita bisa Bicara lebih jauh ya Tapi paling tidak Sahabat sehat RSO harus tahu Cara mengenali skoliosis Jadi sangat mudah ya dokter Roman Sangat mudah Anaknya diminta membungkok Kita ada di belakang anaknya Nanti mungkin kita bisa tampilkan gambarnya ya Kita intip dari belakang ada punoknya atau tidak Iya betul Kalau seperti sudah ketahuan Oh ini screening awal Jadi keluarga pun tahu Baru kita yakinkan ke rumah sakit Berapa atau sudutnya Nah baru tindakannya Apa Tidak perlu operasi Apakah perlu operasi Iya Dan operasinya pun juga kita punya SDM sarana prasanya Sudah memadai Gitu Gitu Ini kita minta bonus lagi dari dokter Roman Iya Tadi kan sudah dijelaskan Bahwa infeksi Jadi khususnya TBC tulang belakang itu masih cukup banyak Sangat banyak Dan seringkali datangnya sudah terlambat Betul sekali Nah bagaimana dok Cara mengenali supaya tidak terlambat Jadi Apa sih yang harus diperhatikan Iya Sebenarnya kalau untuk TBC tulang belakang itu TBC kan Itu penyakit masyarakat sebenarnya Terutama negara-negara yang masih berkembang atau yang terbelakang Seperti di India, Afrika, Indonesia masih termasuk untuk infeksi TBC Nah TBC sendiri bisa ke paru-paru dan di luar paru-paru Nah bisa diusus, bisa disendi Jadi hanya di tulang belakang Dilutut, diengkel, dipergelangan tangan Bisa Nah terjadi TBC tulang Bahkan yang sangat menonjol sekali Kalau di tulang belakang Karena akan mengganggu dari sarap dan mengganggu fungsi Jadi Yang pertama memang Ya hampir kelainan tulang belakang semua diawali dengan nyeri punggung Atau nyeri pinggang Nah nyeri punggung Kalau ya mesti diperiksa apakah ada tanda-tanda lain Taruhlah kalau untuk TBC misalnya Berat badannya semakin kurus Kemudian ada batuk-batuk yang lama Nah itu kita curigai Terus ada kelainan bentuk kadang-kadang di tulang belakang Jadi nongol Nongol Terus kalau sudah mengganggu sarapnya Jadi kesemutan Jadi susah jalan Jadi nyeri sekali Nah itu dengan foto biasa Sudah bisa mengarahkan Tapi belum pasti mengarahkan Baru nanti ada perusahaan lanjutan Ya kalau masih awal Belum sampai mengganggu fungsi Mungkin bisa konservatif Ya konservatif bisa dipasang Biar tulangnya tidak jadi rusak Nah dipasang tadi Kita kembali ke dokter Nah juga ini ke Reha medik di External support Kemudian diobati oleh dokter paru Atau dokter penyakit dalam Untuk TB-nya Ada yang masih ringan Ya tidak perlu operasi Tapi kalau sudah mengganggu fungsi Datang ke sini sudah Tulangnya sudah rusak Sudah nongol Gangguan fungsi jalan Gangguan fungsi Untuk buang air kecil Buang air besar Ya itu mau tidak mau terpaksa Kita harus dioperasi Dan hasilnya untuk TBC Sangat bagus Sangat bagus Meskipun datang lumpuh Juga berapa bulan kemudian Dia bisa jalan lagi Itu dokter Noyang Mungkin sahabat sehat Tidak perlu Wah takut ini TBC apa ya Tapi Ya tidak perlu takut Kita sudah punya Bukan penyakit yang memalukan Bukan memalukan Tapi harus segera diketahui Jangan sampai jadi kemana-mana Kalau sudah sakit boyok Sudah tiga bulan itu ya Jangan disimpan sendiri Jadi harus periksa Nanti ada langkah-langkah selanjutnya Jadi kalau memang bukan TBC Ya nanti dicari Apa sih penyebabnya Jadi memang harus dipastikan Penyebabnya apa Mungkin untuk yang tulang belakang Sudah cukup ya Ya Mungkin kita beralih Ke pelayanan unggulan berikutnya Tumor di tulang ini kan Ada itu penggantian Sendi lutut Dan sendi panggul Terima kasih telah menonton